Terima kasih telah berkumpul akun YouTube kami disini saya mencoba memperjelas untuk teman-teman yang menanyakan alat-alat yang kami gunakan untuk membuat grafi timbul yang kemarin tanggal 9 tanggal mengunggah di akun YouTube kami untuk pertama kalinya memang garu apa baru permenuaan dan mengatur segala kesenggaraan ini mencoba kami toparkan alat-alatnya tembak ini lem tembak bisa dicari di toko toko terdekat toko bangunan ini menurut kami wordnya kurang-kurang besar nah kalau bisa dipilih yang word yang lebih besar kemudian ini juga bisa dibeli di toko bangunan terdekat kalau disini ditambahkan harganya 1.500 gitu ya kemudian pastikan ini aktif atau masih 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 berfungsi kita kita colokkan ini ya untuk untuk melelehnya ini agar bisa kita gunakan itu biasanya kita menunggu kurang lebih selama lima menit jadi kalau baru ngelak kan kita tunggu panasnya juga juga jangan dipaksa untuk ditekan tekan-tekan ya eh kemudian alat yang ketiga adalah nih perlengkapin ya apa kertas Prada ada yang nyebutnya kertas foil kalau mau mencari namanya kertas Prada atau perlengkapin di di banyak di all shop baik Bukalapak maupun shopee ya banyak sekali kami yang kemungkinan kemarin pesnya di dari kudus ya dari kudus ini yang tipe bagus istilahnya itu yang yang kualitasnya bagus yaitu kalau satu bulung bisa mencapai seharga 400 ribu maksudnya bagus adalah ketika lem kembak ini sudah kita terapkan di media kemudian meskipun itu sudah kering atau kita tinggal selama berjam-jam ini masih bisa menempel di lem kembaknya kalau kualitasnya jelek bisa jadi tidak mau menempel kalau ketika lem kembaknya kelilingnya terlalu kering alat yang kami sudah gunakan segera nah ini ya tidak usah saya kira cukup kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar untuk video selanjutnya akan kami di tapakan cara menulis bagaimana membentuk lanci membentuk tebal lipisnya sebagai huruf kaligrafik Terima kasih